Hasil tinju dunia antara Frank Martin versus Michelle Rivera yang berlangsung di The Cosmopolitan of Las Vegas, Minggu 18 Desember 2022 berakhir dengan kemenangan angka diraih Frank Martin. Dalam pertarungan 12 ronde tersebut hasil dari hakim pertandingan yakni 1-20, 1-0-7, 1-1-7, 1-10, dan 1-1-8, 1-0-9 untuk kemenangan Frank Martin. Mengutip Tribun Pontiac, Co, ID, Frank Martin petinju kelas ringan yang dikenal sebagai murid Errol Spence Junior keluar sebagai pemenang dalam duel 12 ronde menghadapi petarung bergaya Muhammad Ali, Michelle Rivera, Minggu 18 Desember 2022. Frank Martin yang merupakan petinju Kidal menang dengan keputusan bulat. Ada pun skor akhir hasil duel yang berlangsung di The Cosmopolitan of Las Vegas tersebut adalah 1-20, 1-0-7, 1-1-7, 1-10, dan 1-1-8, 1-0-9. Frank Martin pun berhasil memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 17 kemenangan dan 12 diantaranya diraih dengan Cole. Tak hanya itu, ini juga jadi kemenangan ketiga bagi Frank Martin setelah sebelumnya memenangkan dua pertarungan melalui TKO, mengalahkan Romero Duno dan Jackson Martinez di tahun 2022 ini. Sementara bagi Michelle Rivera, kekalahan ini merusak rekor apiknya yang sebelumnya dengan 24 kemenangan. Padahal sebelum menghadapi Frank Martin, Michelle Rivera berhasil menang dari Joseph Adorno dan Jerry Perez melalui keputusan bulat. Frank Martin kini berada di peringkat 10 oleh WBA. Namun, Frank Martin tidak dinilai dalam 15 besar oleh IBF, WBC, atau WBO. Sedangkan Michelle Rivera sejatinya berada di nomor dua di antara pesaing kelas ringan WBA. Michelle Rivera juga menduduki peringkat ke-6 oleh IBF, ke-9 oleh WBC, dan ke-10 oleh WBO. Michelle Rivera sendiri kerap dijuluki reinkarnasi Muhammad Ali. Pasalnya Michelle Rivera dikenal rangi, cepat, mobile, memiliki kekuatan yang baik dan pukulan yang akurat. Namun kecerdikan Frank Martin di atas ring pada akhirnya bisa mengalahkan Michelle Rivera. Jab-jab cepat dan pukulan kombinasi Frank Martin mengantarkannya menuju persaingan sabuk juara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!